Israel merugi lantaran harus membayar kompensasi sekitar Rp62 triliun ke warga pemukim Yahudi mereka. Hal itu imbas peperangan yang terjadi dengan gerakan Hisbullah Lebanon. Diketahui, sekitar 6.000 permintaan kompensasi diajukan untuk sejumlah rumah rusak akibat pemboman Hisbullah di permukiman utara. Dinyatakan bahwa 6.000 permintaan kompensasi telah diajukan untuk rumah-rumah yang rusak akibat pemboman Hisbullah di permukiman utara, kata laporan tersebut dikutip dari Haberni, Jumat 11 Oktober 2024. Sementara permintaan kompensasi merugikan kas negara sebesar 15 miliar shekel atau sekitar Rp62,16 triliun, jelas laporan. Akibat serangan rudal Hisbullah sekitar 20.000 hektare lahan di Israel Utara terbakar sejak Oktober 2023. Lokasi tersebut merupakan kawasan pertanian sehingga menyebabkan kerugian bagi para petani di utara. Dari luas tersebut, sekitar 196.000 dunum merupakan kawasan pertanian terbakar akibat rudal Hisbullah, menyebabkan kerugian ekonomi bagi para petani di utara, kata laporan tersebut. Serangan Hisbullah itu mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Yakni, sekitar 53 tentara Israel dan pemukim tewas. Lalu 441 orang pemukim Yahudi mengalami luka, luka. Terima kasih telah menonton!